Halo, apa kabar? Saya Tria Maulida Ahadiyati. Hari ini saya akan membuat samir. Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu daun pisang yang akan kita gunakan. Lalu kita bersihkan dari serat-serat yang ada di pinggir daun pisang. Potong kecil-kecil untuk membuat samir. Pertama, saya akan membuat samir berbentuk setupa. Lalu yang kedua yaitu kuku garuda. Lalu yang ketiga, leher kuda. Lalu bentuk samir yang terakhir. Yaitu sirip ikan. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya, saya akan membuat bungkusan. Bungkusan yang pertama yaitu takir digunakan untuk wadah yang agak berkuah. Bungkusan yang pertama yaitu takir digunakan untuk wadah yang terakhir. Bungkusan yang pertama yaitu takir digunakan untuk wadah yang terakhir. Bungkusan yang pertama yaitu takir digunakan untuk wadah yang terakhir. Bungkusan yang pertama yaitu takir digunakan untuk wadah. Selanjutnya yaitu pingcuk, pengganti piring atau wadah sate, nasi langgi, pecel, dan lain-lain. Lalu terpelang biasanya digunakan untuk ketan urap. Kemasannya tanpa disemat hanya dilipat saja. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya tum untuk membungkus macam-macam makanan seperti nasi rames, botok, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya tum untuk membungkus tempe dan kue lapis. Selanjutnya pasung biasanya diisi dengan adonan tepung beras, santan, dan gula merah sehingga menjadi kue pasung. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya tum untuk membungkus tempe dan kue lapis. Cenil, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Lalu saya akan membuat bungkusan lontong. Lalu saya akan membuat bungkusan lontong. selanjutnya tum untuk membungkusan lontong. digunakan untuk membungkusan lontong. atau kue atau bungkusan lontong. atau bungkusan lontong. selanjutnya tum untuk membungkusan lontong. Ini dia hasil samir dan bungkusan yang saya buat. yang pertama yaitu ada pincup, lalu ada pasung, lalu pakir, selanjutnya terpelang, selanjutnya tum, selanjutnya tung, selanjutnya ada lontong, ada sumpil, pijung, dan sudi. Untuk samir, ada kuku garuda, sirip ikan, leher kuda, dan yang terakhir.